Oke, Bapak kita wajar Pak ya. Bapak boleh dijelaskan nama dan bagi apa? Kami nama Dr. Hewan Mulkanara MSI sebagai Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Pertanakan Pada Dinas Keteraan Pangan Pertanakan Provinsi Soekitar Utara. Pak, dengan adanya banyaknya mati ya, ternak namanya belambah abini ya, saat ini dari dinas sendiri seperti apa Pak? Baik, jadi seperti kami sampaikan di beberapa tempat juga bahwa berdasarkan kondisi dunia yang dimana ada beberapa negara itu sudah terserang ternak badinya. Contoh misalnya Cina, kemudian Hong Kong, Korea Utara, Vietnam, Filipina, dan terakhir September 2019 ini adalah Timur Leste. Nah, jadi mengingat kondisi perjalanan penyakit pada ternak badinya, maka Direkturat Jenderal Pertanakan Pusat memberikan surat edaran kepada Provinsi di Sumatera Utara dan lain-lain untuk menikahkan kewaspadahan akan munculnya penyakit yang sama di negara lain itu. Nah, jadi itu kita terima pada bulan 8-2019, sehingga kita langsung respon itu pada tanggal 18-19 juga surat yang sama kita sampaikan ke Kabupaten Kota, khususnya Dinas Semenangani, fungsi peternakan, agar apa? Agar melaksanakan apa yang telah diintruksikan atau di surat edaran daripada Dirjen itu. Artinya supaya tidak terjadi penyakit yang sama pada di daerah kita, khususnya Sumatera Utara. Dan kemudian Pak, ini kan Sumatera Utara Pak ya? Iya, iya. Banyak ternak-ternak yang saat ini yang mati, jadi apa ya? Artinya dari total, dari kita sendiri itu ada berapa dan paling terbanyak itu di mana Pak ya? Baik, jadi sampai dengan saat ini, jadi perlu kebisah pika lagi, kesambung dulu. Kemudian pada tanggal 25 September 2019, Kepala Dinas Pertanian Dairi membuat surat kepada kita, dan juga kepada Balai Peternil Medan di samping kantor kita ini untuk melaksanakan investigasi ke lapangan karena di sana ada kematian babi. Maka kita pada hari yang sama merapat koordinasi dengan tim teknis atau instasi teknis, yaitu Dinas Pertanian Pertanian Provinsi, kemudian Balai Peternil Medan, dan karantina. Nah, jadi kita ambil kesepakatan turun langsung ke Dairi. Jadi pada tanggal 26 September itu kita turun bersama-sama, juga bergabung dengan Dinas Pertanian Dairi yang menangani fungsi pertanakan di sana untuk melaksanakan investigasi, sekaligus mengambil sampel, supaya ada bahan uji kita di laboratorium. Jadi perlu kami sampaikan, Balai Peternil Medan itu adalah fungsinya penyelidikan terhadap penyakit hewan. Nah, itu kemudian pada hari esoknya 26 September kita lanjutkan juga ke Humbang, kemudian hari-hari berikutnya juga ke Deliserdang, Serdang Berdagai, Medan, Karo, Samosil, Samosil, dan beberapa kabupaten yang sudah terindikasi terpapar virus ini. Jadi dari hasil pemeriksaan lab, di awal itu adalah positif hoax cholera. Jadi yang menyerang sekarang ini sudah 13 kabupaten kota, dengan jumlah kematian yang terlapor ini ya, Rinda ya, itu sebanyak sampai dengan hari kemarin 8.186 ekor. Tapi ini yang terlapor, kita yakini bahwa ada yang mati yang tidak dilaporkan. Nah, jadi ini yang dilaporkan ini. Sudah mencapai 8.186 ekor. Kemudian, kita lihat kondisi lapangan itu sekarang, kalau dia hoax cholera, kita berikan vaksin hoax cholera itu biasanya dia akan kebal. Tapi yang dipaksin itu adalah yang sehat. Tapi kenyataan dipaksin juga tidak tahan dia. Oleh karena itu, kita laksanakan terus pengujian-pengujian, yaitu di Bali Peternak Medan ini. Dan sesuai dengan surat dari Bali Peternak Medan, tanggal 7 November, hasil lab mereka itu menyatakan bahwa selain cholera positif, ada indikasi lain, virus penyakit live virus, yang disebabkan oleh virus, yang memang tidak bisa dipaksin. Makanya tingkat kematian itu tetap berjalan. Dan ini juga didukung oleh Edaran Direkturat Jenderal Peternakan, pada tanggal 7 November, juga mengeluarkan pernyataan yang sama, bahwa ada indikasi penyakit lain yang disebabkan oleh virus. Oleh karena itu, tindak lanjut yang kita buat adalah, kita melaporkan ini, sejak awal sebenarnya, sudah kita laporkan kepada gubernur kondisi penyakit yang ada di Sumatera-Ratara ini. mulai dari kita bekerja 26 September, semua secara bertahap kita laporkan ke Sekda dan juga kepada gubernur. Untuk selalu bisa kita ikuti dan laka-laka apa yang kita lakukan. Yang terakhir itu sebenarnya, bukan terakhir, tapi Pak Gubernur Sumatera-Ratara Pak Edi Rahmai Adi, sudah memberikan instruksi, surat instruksi kepada Bupati Wali Kota, agar memerintahkan dinas yang terkait untuk melaksanakan beberapa hal. Nah, salah satu diantaranya adalah, memperketat lalu lintas, ternak baik dan babi dan ikutannya. Jadi ikutannya itu bisa orang, bisa alat, bisa turun, dan lain-lain yang terkait dengan, yang bersinggungan dengan babi. Supaya ini tidak bergerak, atau tidak berpindah dari satu area kira-area lain. Artinya area itu, kalau bisa itu jangan antar kandang pun, jangan berpindah. Karena penularan ini kan secara kontak yang dipak. Nah, jadi begitu pindah kemana-mana, maka ke tempat baru itu akan tercemar. Inilah salah satu instruksi gubernur, dan ini yang paling ampuh untuk menghempendung peredaran atau penyebaran virus yang ada ini. Yang kedua, mengidentifatasi kandang-kandang ternak rakyat, supaya bisa dilihat, kemudian kita berikan apa yang harus kita lakukan di situ. Kemudian memberikan pemahaman kepada mereka, supaya betul-betul memelihara dan berikan makan yang baik, dan juga termasuk untuk tidak bergerak antar area itu. Yang ketiga, melakukan pembinaan. Bagaimana komunikasi informasi, kita edukasi mereka, supaya apa yang kita sampaikan itu sudah kesanakan dengan baik, dalam rangka penekanan, penyebaran penyakitnya, dan juga penurunan penyakit itu. Selanjutnya, merespon secara cepat. Nah, merespon secara cepat, kalau ada laporan. Ada laporan dari masyarakat, itu yang sakit, apalagi yang mati. Selanjutnya juga, dihimbau, diinstruksikan, untuk tidak membuang ternak yang mati itu ke sungai, ke danau, ke laut, dan ke hutan. Karena kalau itu terjadi, maka sepanjang aliran sungai itu sudah tercemar virus yang menyerang ternak babi ini. Kemudian, membentuk posko-posko. Jadi, gubernur mengisok kepada bupati, agar kabupaten-kubatan bentuk posko, baik itu tingkat kabupaten, dan juga tingkat kecamatan. Dan, instruksi gubernur ini, dilanjutkan oleh Kepala Dinas Kehidangan Pahan Pertanakan Koordinasi Sumatera Utara untuk meraksanakan posko-posko termasuk di setiap kecamatan di kabupaten tertular itu untuk membentuk posko-posko. Yang fungsinya itu tadi. Kalau ada orang melapor, direspon cepat. Kalau ada yang mati, supaya direspon, dikubur, dikubur bagus-bagus supaya tidak dibuang ke tempat-tempat yang tidak pas tadi itu. Kemudian, membuat laporan. Jadi, kita ini laporannya diupdate setiap hari. Diupdate setiap hari supaya tahu kita perkembangannya. Dan itu tidak hanya secara tertulis, tapi ada yang spesifikannya online. Yang disebut dengan isi mas. Barangkali itu. Kemudian, Pak, dengan jumlah tadi berapa, Pak? 8.186 ekor. Tentunya kan berdampak kerugian bagi peternak. Dari hasil tim kita di lapangan, atau data kita, itu jumlah kerugian satunya seperti apa, Pak? Memang kita belum perhitungkan. Tapi, memang ini sangat berdampak kepada sosial ekonomi masyarakat, khususnya peternak babi. Seperti kita tahu, misalnya dairi, mereka itu menjadi sosial yang penting bagi mereka, area budaya ini. Jadi, dampaknya itu. Yang kedua, ini kan tabungan peternak babi ini. Anaknya yang kuliah di mana-mana sekolah, kalau perlu jual. Jadi, betul-betul ini sangat berdampak kepada sosial dan ekonomi, khususnya peternak babi kita. Dan, dapat-dapat lain juga begitu. Sehingga, seperti DKI, sudah mereka mengadakan penutupan sementara untuk tidak menerima ternak babi dan hal-hal turunan yang berasal dari sumber-sumber. Demikian juga dengan KEPRI. Tapi, kita tetap, kita sudah berkoordinasi, selalu berkoordinasi di rekurat jantar peternakan. Kemudian, kita dengan beberapa UPD provisi, termasuk itu Sarkul PP, Pembenangan Belajar Alam, PU, Lingkungan Hidup, kesihatan dan lain. Supaya bersama-sama. Yang viral terakhir ini adalah di Danos Yomba. Kenapa demikian? Memang itu kan destinasi wisata. Jadi, di sana dikemukan pada tanggal 22 November itu, ada babi-bati di situ bertumpuk yang dicurigai itu berasal dari si Wederah. Itu laporan dari Caman Medan Marial kepada PLT Wali Kota Medan. Ini kondisinya memang sangat mendukung. Di mana pada tanggal 2 November itu hujan lebat. Kemudian pasang naik sehingga ini melebihi apa namanya bibir-bibir apa dan dano Sombak ini. Sehingga ini masuk ke dano Sombak. Sehingga banyak di situ. Sehingga kita rapat pada hari Minggu dengan beberapa UPD untuk menerangkan langkah-langkah. Bagaimana agar ini tidak berserahkan. Sehingga kita tarikan waktu itu tanggal 11 November akan diadakan penguburan masal bangke babi. Dan itu kita coba laksanakan tapi kondisi lingkungan waktu itu dan segala macam tidak diselesaikan. Maka dilanjutkan pada tanggal 12 November sebanyak lebih kurang 160 ekor babi yang sudah jadi bangkai. Selanjutnya pada tanggal 13 juga dilanjutkan dan juga pada tanggal 14 dilanjutkan juga itu bersama-sama semua sector holder termasuk kepolisian dan TTI dan juga pengkomendan pada tanggal 14 itu sebanyak 175 ekor di kebumikan dapat di kubur masa. Kemudian Pak dengan kematian babi ini ada berlampak ke ternak lain? Tidak ada. Jadi virus ini hanya menyerang babi jadi dari babi ke babi kemudian perlu kami sampaikan pada kesempatan ini untuk lebih menenterangkan masyarakat bahwa tidak menuler kepada manusia dengan kata lain tidak bersifat jonoisis jadi jonoisis itu adalah penyakit yang berasal dari hewan bisa menuler ke manusia tapi virus yang terjadi sekarang ini tidak menuler kepada manusia jadi tidak perlu khawatir masyarakat kita babi masih bisa dikonstruksi dan kemudian Pak kalau kita lihat Pak ya ini virus kenapa ke Sumatera Utara aja kan Pak di provinsi lain kan saat ini di pulau Sumatera kan hanya Sumatera Utara aja Pak kalau dari ini kita tim kita lakukan kenapa sampai seperti ini Pak inilah masih dalam penyelidikan kita itu namanya epidemiologi artinya bagaimana sejarah penyakit sampai ke daerah tertentu maaf maaf jadi kemarin itu kita coba analisis maka waktu itu awalnya ada dugaan-dugaan bahwa itu berasal dari pinggiran pulau belawan apa ada pinggiran belawan ada katanya dari ampas-ampas makanan dari angkutan laut tapi itu sampai dengan sarang belum bisa kita buktikan secara nyata tapi yang paling penting bagi kita sebenarnya apa langkah-langkah kita supaya ini penyakit bisa meredah kemudian tidak menyebab sehingga ketenteraan batin masyarakat ketenteraan batin itu bisa kita wujudkan disamping itu kita juga dalam kondisi sekarang ini kita berkoordinasi dengan pusat dan juga kita sudah membuat surat laporan yang paling terakhir kepada gubernur tentang situasi penyakit yang ada di Sumatera Utara khususnya penyakit pada ketenteraan batin dalam rangka bagaimana sebenarnya hasil epidemiologi tadi kemudian secara kelihatan laboratorium yang menyatakan bahwa itu adalah hop kolera dan penyakit yang diduga adalah ASF jadi tunggu saya sampaikan sebentar lagi ini nanti sudah kita sampaikan ke gubernur nanti gubernur akan menanggap ini gubernur akan membuat surat kepada menteri karena ini peraturan dan perundangan berakul itu jadi dimatakan nanti bahwa itu wabah adalah kewenangan menteri pertanyaan disamping itu diselah-selah itu kita juga sudah mengajukan anggaran ke pusat dan juga sedang kita siapkan juga anggaran kepada provinsi untuk minimal adalah dana tanggap darurat istilahnya berapa itu Pak? yang kita ajukan itu sekitar 7 miliar dari 13 keempatan kota ini yang kaitannya dengan misalnya nanti bagaimana pengetahat laluitas bagaimana penanaman tenang babi yang silamati kemudian bagaimana penyuluhan kemudian mengadakan desinfeksi menge-desinfektan untuk menyomprot kandang dan lingkungannya kemudian pelaporannya dan lelahnya yang terkait dengan itu salah satunya untuk memberikan ganti rugi dengan anggaran itu anggaran itu tidak untuk operasional jadi kalau itu nanti misalnya sudah dinyatakan oleh menteri penyakitnya apa menjadi wabah maka kita akan mengusulkan kepada menteri untuk adanya dana restocking namanya restocking itu artinya penggantian tapi dalam penggantian penggantian terbatas karena kemampuan pemerintah untuk mengganti misalnya kalau mati 10 ganti 10 kemungkinan besar itu tidak bisa kita lakukan karena membutuhkan dana yang cukup besar tapi dalam rangka bagaimana menimbulkan semangat masyarakat kita ke depan maka restocking itu kita programkan tapi itu setelah ada pernyataan dari menteri tentang wabah ini ya misalnya ya kalau misalnya ada sepulit atau berapa dicombor masukkan satu indukan tapi memasukkan ini setelah betul-betul tidak ada lagi kasus setelah tidak ada lagi kasus kalau ada kasus kita masukkan mungkin hal yang sama akan terjadi kemudian yang paling penting Pak untuk saat ini Pak dari dinasa sendiri itu apa Pak peran kita Pak untuk cegahan ini sampai kapan Pak bisa cegahan ini jadi yang sama dengan yang disampaikan oleh gubernur kita juga sama dengan yang disampaikan oleh gubernur itu tadi agar tidak membuang sembarangan bagi ternak yang mati baik itu ke sungai ke laut ke hutan dan juga mempergantar itu tadi perpindahan pertanak itu harus apa? pertanak itu tadi kalau ada yang mati dia laporkan kepada tim unit yang secepat jadi tim unit yang secepat ini di provinsi ada di kabupaten kota ada di kecamatan sudah kita layarkan supaya membentuk posto jadi mereka melakukan posko itu nanti posko itu akan menangani secara bersama-sama oleh kata itu dalam hal ini kita harus semua lapisan masyarakat seluruh elemen Sumatera Utara harus bersama-sama karena ini pekerjaannya tidak ringan kita tadi baru dapat dibin apa binda apa namanya bagaimana kita buat koordinasi dan disitu kita muncul tadi agar kita harapkan ke depan ini aparat kepolisian dan TNI kita harapkan bersama-sama selain instansi yang terkait dan juga yang paling penting adalah masyarakat kemudian terakhir Pak imbauan kita kepada peternak-peternak yang saat ini yang peternaknya babinya mati apa Pak yang paling utama kita sampaikan kepada mereka supaya tidak keluar lagi diri sini Pak kepada masyarakat peternak babi yang ada di Sumatera Utara kami mengimbau pertama berikanlah pakan yang lebih baik yang sehat kemudian janganlah ada dulu perpindahan ternak babinya dari satu area ke area lain artinya kalau bisa dari satu kandang ke kandang lain pun jangan dulu diadakan kalau misalnya mau dipotong dipotonglah dulu di kandang itu kemudian sisa-sisa yang itu dikubur supaya tidak ada cemaran baru lagi kemudian juga yang paling penting lagi adalah kalau ada yang mati lapor lakai tim-tim kita baik itu di kecamatan maupun di keupatan dan seluruh keupatan kota yang sudah tertular juga ke provinsi kita siap menampung informasi dan laporan dari masyarakat nanti kita akan berkoordinasi kalau ke provinsi dilaporkan kita akan berkoordinasi dengan keupatan terkait seperti Danau Sompak itu kemarin kita berkoordinasi dengan dinas yang menangani fungsi peternakan di kota Medan dan juga dari Serdang demikian juga kemarin adalah orangnya kita dari Serdang dan Serdang kita hubungi dari Serdang supaya mereka terjun langsung untuk menangani segera supaya tidak ada pencemaran saya kira itu kemudian karena yang bersih kemudian disinfeksi dengan orang-orang waktu yang sudah terjadwal kemudian yang perlu kami sampaikan lagi bahwa masyarakat tidak perlu khawatir bahwa virus yang menyerang ternak babi ini tidak menular kepada manusia jadi aman untuk dikonsumsi daripada daging babi tersebut inilah dan yang terakhir marah seluruh lapisan masyarakat bersama-sama kita menangani ini saya yakin kalau kita bisa bersama pasti bisa kita selesakan dalam waktu yang lebih singkat barangkali demikian terima kasih oke terima kasih Pak Pak boleh gak saya lihat datanya ini Pak boleh 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 kita ambil gambarnya Pak gambar boleh